Sampai jumpa di video selanjutnya Pria berusia 30 tahun yang masih belum menemukan jati diri, tidak bisa melihat masa depan, juga tidak tahu tujuan hidup Sudah lama dia tinggal sendirian di tempat kumuh dan suatu malam terasa ada yang memegang pundaknya Lantai dipenuhi darah dan dia kaget menemukan seorang pria yang tak sadarkan diri dengan nadi tangan yang terpotong Jika dilihat-lihat lagi pria itu adalah dia dan ternyata semua ini hanyalah mimpi Ini bukan pertama kalinya dia bermimpi menyeramkan tapi kehidupannya sendiri jauh lebih mengenaskan dengan pekerjaan yang hanya ngecap kertas untuk orang mati Setelah itu dia menemui seorang peramal nasib dan memberitahukan mimpinya semalam Setelah menyentuh tanda di langannya peramal itu langsung gugup dan mengusirnya Pulangnya dia hampir tertabrak mobil dan dimarahi orang karena tidak sengaja menyenggol Hal ini membuatnya semakin merasa bahwa dunia tidak membutuhkannya dan karena rasa marahnya juga lah Suyong bikin ulah yang memecahkan botol di kepala orang yang alhasil dia digebukin rame-rame Kalau sudah begitu dia hanya bisa menangis di pojokan dan mengingat masa kecilnya bersama sang ayah Sekarang dia nekat mengakhiri hidup dengan loncat dari atas gedung seperti apa yang dilakukan ayahnya dulu Sesadarnya dia sudah berada di rumah sakit negara Thailand dengan badan yang tertukar Tangan dalam keadaan terikat dan anehnya tidak ada yang mendengar suaranya Seorang perempuan hamil berjalan ke arah balkon dan mengakhiri hidup di depan matanya Belum selesai rasa kaget itu tiba-tiba di sampingnya sudah ada hantu perempuan yang wajahnya dekat sekali dengannya Semua itu lagi-lagi hanyalah mimpi tapi nyatanya jiwa itu terperangkap di tubuh yang berbeda Perempuan di sampingnya ini bernama Nakul yang adalah istri dari pria yang tubuhnya dipakai Suyong yang bernama Asani Awalnya mereka sangat tidak nyambung terkendala bahasa yang berbeda Suyong berbahasa Mandarin sedangkan Nakul berbahasa Thai Tapi suster menganggap Asani hanya perlu menyesuaikan diri setelah lama koma Suyong sendiri bingung dengan penampilannya sekarang dan tidak mengerti apa yang sudah terjadi Dia mencoba kabur dan di tengah-tengah Suyong bertemu dengan seorang gadis kecil yang wajahnya sangat menyiramkan sambil memegang boneka rusak Di kesempatan itu juga Layong ditangkap dan disuntik obat bius Di ruangan lain seorang dokter muda bernama Stanley disuruh menangani Suyong karena dialah satu-satunya orang yang bisa berbahasa Mandarin di rumah sakit itu Di awal pertemuan Suyong mengenalkan namanya yang membuat Nakul terheran-heran Hal ini membuat Stanley menguras otak apa yang sebenarnya terjadi dan mencoba melakukan pendekatan dengan memberitahukan bahwa namanya adalah Asani Dan dia berada di rumah sakit dengan kondisi koma selama dua bulan Yang terjadi dengannya itu juga sederhana Suatu hari Nakul melihat suaminya jatuh dari atas meja lalu pingsan tapi anehnya tidak ada luka di tubuhnya Selama koma dua bulan itu bahkan dokter tidak menemukan penyebabnya Karena sekarang dia sudah sadar Yong pun dibawa pulang oleh Nakul dan di tengah-tengah Yong melihat mobil yang berlawanan arah Dengan cepat Yong membanding setir dan mobil itu pun meledak Anehnya setelah dia turun tidak ada sama sekali jejak mobil terbakar yang artinya itu hanyalah kehaluannya semata Sesampainya di rumah Nakul mengarahkan pistol ke arah Yong sambil menuduhnya telah berpura-pura Dia melepaskan tembakan berkali-kali tapi beruntungnya Yong masih bisa menghindar Karena melihat reaksinya Nakul akhirnya percaya bahwa yang ada di dalam tubuh suaminya saat ini adalah orang lain Malamnya mereka ngobrol dan saling meyakinkan agar tidak melukai satu sama lain Karena menurut Nakul, Asani suaminya itu berniat untuk menghabisinya Besoknya Yong mencuci mobil dan memasak Ini sungguh mengesankan dimana Asani asli tidak pernah melakukan semua ini sebelumnya Berita tentang Asani menyebar begitu cepat yang katanya dia tidak bisa lagi berbahasa tai semenjak sadar Dan di kantor, dua temannya ini menunjukkan meja kerjanya Asani juga ternyata mempunyai kerjaan menstempel dokumen Siangnya sewaktu di rumah ada seorang pria yang mendatangi rumah mereka dengan membawa bunga untuk Nakul Yong yang membukakan pintu berperilaku datar karena memang dia tidak mengerti apa-apa Singkat cerita, pria ini adalah pacar yang tak lain adalah selingkuhan Nakul Yong sendiri mencoba menelpon ke rumahnya di Taiwan tapi tidak ada yang menjawab Besoknya di kantor, Yong mendengar suara ketukan yang ternyata dia didatangi seorang anak kecil yang memberikan sebuah kertas dan menghilang setelahnya Sangat susah memahami tulisan dalam kertas itu tapi Yong berusaha menerjemahkannya dengan bantuan kamus dan ternyata itu adalah surat kematian Dia kemudian berkendara dan sempat melihat beberapa orang yang sedang menggotong peti mati tapi lagi-lagi itu hanyalah halusinasi Di depannya sekarang ada selembar kertas yang musnah dengan sendirinya Malamnya, surat-surat kematian itu seakan bertebaran di jalanan Sesampainya Yong di rumah, Nakul sedang tidak ada dan tak lama ada panggilan dari kantor ke ponselnya Terdengar suara seorang pria yang berkata tolong sambil menangis Tanpa berpikir panjang, Yong langsung kembali ke kantor tapi tidak menemukan siapa-siapa di sana selain pegangan telepon yang tergeletak di meja Setelah itu terdengar suara ketukan dari lantai dan singkat cerita Yong menemukan akses ke ruang bawah tanah yang ditutup karpet Yong berteriak ada siapa di sana tapi tidak ada jawaban Setelah itu Yong memutuskan untuk pulang dan di tengah jalan, dia seperti mendengar cerita perempuan dan menghentikan mobilnya Di belakang mobilnya itu jelas ada sepasang kaki wanita yang tak tampak di matanya Sesampainya di rumah, ada lagi penampakan tangan seseorang yang seakan ditarik tapi tidak disadarinya Ada pula bayangan seseorang yang berdiri di belakangnya juga bercak jari di lehernya Benar saja, ada sesosok hantu perempuan yang sedang bersamanya Semua ini belum Yong sadari tapi sekilas dia seperti melihat tangan hantu yang seakan memakai kaos yang digantung di depan Kertas kematian itu tiba-tiba ada di depan meja dan baru saja Yong ingin mengambilnya Tangannya dipegang oleh hantu perempuan yang langsung membuatnya lari ke depan Di meja luar lagi-lagi ada kertas dan entah kenapa hantu itu terkesan terus menghantuinya Ini sangat menakutkan bagi Yong yang memutuskan untuk segera kabur Ternyata nakul sendiri sedang di rumah dan hantu itu sedang duduk manis di dekat meja Kembali ke Yong, dia menghentikan mobil karena melihat seorang wanita yang tergeletak di tengah jalan Surat kematian itu jatuh di atas mobilnya dan wanita berbaju putih tersebut tiba-tiba bangun Dan membuat pergerakan cepat yang membuat Yong takut Hanya dalam hitungan detik wanita itu sudah berdiri di depan mobilnya dan Yong segera tancap gas Di depannya sekarang ada beberapa hantu lainnya dan mobil terhenti setelah Yong merasa menabrak sesuatu Hantu itu sebenarnya sudah berada di dalam mobilnya dan saat Yong turun untuk memeriksa Ada tangan yang memegang kakinya Hantu perempuan itu pun memperlihatkan kondisi sekaratnya di bawah mobil Semua ini seakan membuatnya gila antara nyata atau tidak Yong memilih untuk terus menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi Dia lagi-lagi menabrak seorang wanita dan beberapa orang lainnya sepanjang terowongan Sesampainya di depan kantor dia kaget setelah punaknya ditepuk oleh hantu perempuan Ada lagi hantu anak kecil yang duduk di anak tangga yang menunjuk ke arah atas Lagi-lagi lembaran kertas kematian Setelah Yong memungutnya hantu anak kecil itu hilang dan diganti oleh hantu perempuan Ini sangat menakutkan dan hantu yang dalam keadaan hamil itu menunjuk ke sebuah kertas kematian Yong memungutnya dan berlari masuk tapi dia malah terkunci di sebuah ruangan yang pintunya menutup sendiri Di dalam sana sebenarnya sudah ada hantu yang menunggunya dan Yong berteriak jika memang dia berhutang sesuatu Maka dia bersedia menebusnya Beberapa lampu hidup mati-hidup mati seakan mempermainkannya begitu pula para hantu Saking takutnya dia bersembunyi di pojokan dan stempel-stempel di meja pun mulai bergerak disertai suara yang berkata Beri stempel Ada hantu gelantungan yang memberikan stempel tapi entah kenapa Yong merasa perlu untuk memeriksa ke ruang bawah tanah sambil membawa surat kematian Di bawah sana ada cahaya aneh yang berputar dan penampilan Yong tiba-tiba berubah seperti dia dulu yang berabut gondrong Dia mengingat masa hidupnya dulu yang meng-stemp kertas orang mati dan momen saat digubukin orang Di sana ada sebuah mesin stempel di mana Ahsani sering mengecap surat-surat Setelah itu sebuah laci terbuka sendiri dan Yong memasukkan kertas-kertas itu ke dalam Ketika dia hendak kembali badannya ternyata masih di atas dengan kondisi tidak sadar Di luar sana ada Nakul yang menghentikan motornya saat melihat mobil suaminya yang terparkir Dia berjalan masuk saat Yong baru saja tersadar Nakul mengetahui suaminya baru saja memberikan stempel di bawah sana seperti apa yang Ahsani asli lakukan setiap hari Dia memberitahukan ini kepada pria selingkuhannya dan menganggap hal ini akan terulang seperti dulu Ditambah belakangan ini Nakul merasa seperti mengalami hal aneh Pacarnya mencoba menenangkannya tapi situasi berkata sebaliknya Lampu rumah tiba-tiba padam dan karena kaget ponsel Nakul terjatuh Sewaktu Nakul sibuk mencari ponselnya Yong pun pulang Malamnya mereka membahas apa yang terjadi di mana para orang mati memintas stempel kepada Yong Nakul sebenarnya tidak bisa melihat para hantu tapi karena kebersamaannya dengan suami selama inilah yang membuatnya tidak asing Menurut Nakul hantu-hantu itu mendatanginya karena Yong mempunyai bekas luka yang sama dengan Ahsani Maka dari itu Yong juga harus melakukan semua tugas Ahsani Hantu-hantu itu adalah orang-orang yang meninggal di kota mereka dan stempel itu berguna untuk kelahiran kembali setelah kematian Besoknya Nakul kembali mengalami hal aneh Sesuatu terjatuh di depan wajahnya saat dia mengunjungi sebuah kuil Yong sendiri memberitahu Stanley soal ruang bawah tanah yang bermesin stempel kuno Gambar stempel juga diklaim terlihat mirip dengan bekas luka di lengannya Jelas-jelas Yong membuka kayu lantai itu tapi di mata Stanley itu hanyalah lantai biasa Karena perbedaan penglihatan itu Stanley menasahatinya untuk menerima diri sendiri sebagai Ahsani bukan orang lain Yong merasa frustasi bagaimana harus menjelaskan ini semua dan pergi ke sebuah tempat Di sana dia dihujani banyak sekali kertas kematian yang harus di stempel Dan karena itulah Yong masuk ke ruang bawah tanah untuk melakukan tugasnya Selagi Yong melakukan kerjaannya, Nakul merasa cemas akan dihabisi suaminya dan menghubungi selingkuhannya Sang pacar menenangkannya dengan berkata Ahsani sekarang bukanlah dia yang sebenarnya Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan Mereka lalu bertemu dan merencanakan sesuatu Besoknya Yong terbangun di sebuah tempat yang dikelilingi jimat Ada juga biksu dan Nakul berkata dia ingin membantunya mengembalikan jiwa Yong ke tubuh aslinya padahal Yong sudah betah menjadi Ahsani Matanya ditutup dan ritual pun dilaksanakan tapi semua itu gagal Nakul lalu menjelaskan kenapa dia melakukan semua ini agar Yong kembali menjadi dirinya sendiri Dan tidak perlu lagi menghabisi orang lain tapi Nakul tidak ingin menjelaskan lebih rinci soal ini Yong sendiri berkata dia ingin menjadi suami yang baik untuknya Setelah itu Yong menemui Stanley dan Stanley memberitahukan tentang kasus 6 bulan lalu Kakak Ahsani yang bernama Atapol bersama istri dan putrinya meninggal dalam waktu 3 bulan Tapi polisi tidak mampu memecahkan kasus ini karena ini benar-benar kematian yang aneh Tidak ada luka juga tidak ada tanda-tanda diracun Karena kematian mereka Ahsani dan Nakul lah yang mewarisi semua harta mereka Jadi Stanley mengingatkan Yong secara personal bahwa Nakul itu perempuan yang berbahaya melebihi apa yang bisa dipikirkan Setelah itu Yong bertemu dengan seorang nenek yang memintanya untuk membuatnya mati karena hidup dengan keadaan seperti ini sangatlah menyakitkan Di lain tempat dia juga mendengar seseorang yang memanggil namanya Yong berbalik dan menanyakan apakah mereka saling kenal tapi bapak itu diam saja yang ternyata dia itu bisu dan tuli Karena itulah Yong mulai berpikir suara itu berasal dari sebuah gudang penyimpanan dan singkat cerita Dia masuk tapi tidak menemukan apa-apa Setelah itu dia bertemu lagi dengan seorang kakek-kakek yang memohon untuk dimatikan Karena Yong dianggap satu-satunya orang yang bisa melakukan itu Yong tidak mengerti maksudnya dan seseorang mengatakan padanya bahwa kakek itu menderita penyakit kronis yang tidak ingin menyusahkan keluarganya Yong lalu kembali ke ruangannya dan melanjutkan pekerjaannya Disinilah dia dengan tidak sengaja menemukan surat kematian atapol yang nyangkut di laci yang lalu diberikan kepada Stanley Sertifikat kematian yang belum distempel tapi langsung dirobek oleh Stanley karena dia menganggap surat itu palsu Menurut Yong, Stanley sudah merahasiakan sesuatu darinya dan dia pun meminta penjelasan Tapi Stanley berkata jika dia menjadi Yong, yang dia akan lakukan hanyalah mengambil uang 10 juta baht warisan itu dan hidup tenang Tapi menurut Yong, bagaimana mau hidup tenang kalau dia saja tidak tahu siapa dirinya sebenarnya Di tempat lain, si Mokondo menemui Nakul untuk memberitahu bagaimana cara jiwa Asani meninggalkan tubuhnya Teorinya, setiap kali dia mematikan 4 orang, maka jiwanya akan meninggalkan tubuhnya dan semua teori itu tercatat di dalam sebuah buku Kembali ke Yong, kakek tadi masih kakek menunggunya untuk dimatikan dan Yong sempat memperhatikannya dari atas Dia pun mulai mengatik suara kematian dan kakek merasakan sesuatu Yong membuka pintu dan masuk ke dalam ruang bawah tanah untuk mencap surat tersebut Kakek begitu senang karena sebentar lagi penderitaannya akan berakhir Ketika surat itu dicap, kakek pun meninggal dalam damai Istrinya lah satu-satunya orang yang bersedih dan Yong dituduh sudah menghabisi nyawa suaminya Sewaktu perjalanan pulang, Yong terus memikirkan kakek tadi lalu membakar surat kematiannya Malamnya, Nakul tampak menemui kekasihnya dan memarahinya yang telah menyebarkan rahasia tentang Asani yang membuatnya dicap sebagai malaikat maut Di sisi lain, Yong juga sepertinya sudah menerima diri sendiri dan lempeng aja membantu orang-orang yang sudah bosan hidup Hanya sekali stempel, maka kehidupan pun berakhir Nakul sendiri terlihat banyak berdoa di kuil sedangkan Yong semakin menikmati pekerjaannya Dia malah ke rumah sakit untuk menganjurkan orang-orang untuk mati karena mati itu lebih baik Hari itu, dia terlihat menanyakan seorang kakek yang sakit untuk mati dan diam-diam kekasih Nakul ini memergokinya Hal itulah yang dipegang untuk meracuni pikiran Nakul dan menjelaskan Asani yang katanya menukar jiwa orang untuk kepentingannya sendiri Bukan hal yang tidak mungkin bahwa suatu hari Nakul pun bisa dikorbankan Surat kabar ramai mengabarkan tentang kematian misterius dan lama-lama Yong benar-benar sudah menjelma menjadi iblis Suatu hari setelah mematikan empat orang, jiwa Asani kembali ke tubuhnya dan berjalan di gudang untuk membakar semua tumpukan surat-surat kematian Jiwa Yong sendiri terlihat mengembara di sana-sini yang tidak bisa lagi masuk ke badan Asani Dia melihat Asani yang temperamen itu bersiap untuk melakukan kejahatan lain Asani juga menyadari Yong ada di sana walaupun dia tidak benar-benar melihat wujudnya Yong berusaha merebut badan itu kembali tapi tidak berhasil Sekarang dia berusaha memberitahu Nakul soal Asani dan melarangnya untuk pulang tapi tentu saja Nakul tidak mendengar apa-apa Yong begitu putus asa dan Stanley tiba-tiba muncul yang berkata Asani harus dihabisi Karena kau sudah menghabisi orang yang tidak seharusnya Yong menanyakan siapa sebenarnya Stanley ini tapi dokter muda itu tidak ingin menjawab Intinya dia menyuruh Yong untuk menghabisi Asani sesegera mungkin dengan cara yang sama Mereka berlari sedangkan Nakul sudah berada di rumah yang bertemu Asani dengan mimik wajah yang kejam Untuk beberapa saat mereka makan malam bersama dan Nakul tersadar yang di depannya ini adalah Asani asli Sebuah tembakan pun dilepaskan Asani dan cerita berlanjut ke Yong Mereka sedang menyiapkan surat kematian Asani dan di tempat lain Nakul dan Asani masih kejar-kejaran Di sini Stanley baru memberitahu Yong bahwa dia bernasib sama dengannya yang juga mempunyai tanda luka di lengan hanya bedanya Stanley menerimanya Lagi sibuk mengetik mesin tik rusak dan lampu pun berkedip Menurut Stanley Asani juga adalah seorang malaikat maut maka dari itu dia akan susah dihabisi Yong mempunyai ide dan meminta Stanley untuk mengikutinya Nakul sendiri masih dikejar-kejar Asani dan bersembunyi di sebuah tempat Singkat cerita Stanley melanjutkan membuat surat kematian di tempat lain Dan Yong lah yang akan melanjutkan men-stem surat tersebut Kembali ke Asani Akhirnya dia menemukan Nakul dan mengarahkan pistolnya ke kepalanya Di tempat lain alat stem jadul itu macet dan beruntungnya Nakul masih bisa kabur Asani tetap tidak menyerah Sekarang dia mencari Nakul dengan membawa kapap Yong sendiri sudah putus asa dengan alat itu dan Stanley tiba-tiba hadir yang menawarkan bantuan Mereka menggerakkan stemper itu sekuat tenaga bersamaan dengan Asani yang juga sudah siap ingin mencangkul Nakul Pada akhirnya semua tepat pada waktunya Asani tumbang mendadak saat surat itu berhasil di stempel Tak lama Asani sadar dengan jiwa Yong yang telah kembali Yong meyakinkan Nakul bahwa dia telah kembali sebagai orang yang menyayanginya Tapi siapa sangka Nakul malah menghabisi Yong dan membuat seolah-olah Yong lah yang telah mengakhiri hidup Pada dasarnya pasangan laknat ini sudah mengatur segalanya dan Stanley yang melihat mereka membantu membakar surat kematian Yong karena sesungguhnya dia pun sudah meninggal setelah lompat dari gedung di hari itu Kisah Yong dan Asani mengajarkan Stanley bahwa semakin kita memperlihatkan diri maka semakin membahayakan diri sendiri Arway Yong datang kepada peramal jalanan yang memberikan kertas kematiannya dan tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!